Insiden ledakan yang terjadi di dekat asrama polisi Grogol Indah Solo Baru, Grogol, Sukoharja, Jawa Tengah pada minggu 25 September 2022 malam lalu dipastikan bukan aksi terorisme. Pernyataan itu disampaikan oleh pihak Poldai Jawa Tengah dalam konferensi pers di Mapolsek, Grogol. Dikepatikan ledakan itu berasal dari bubuk hitam bahan pembuatan mercon, barang bukti operasi kepolisian. Kepoldai Jawa Tengah Irjenpol Ahmad Lutfi menyampaikan pernyataan tersebut. Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, isi paket yang meledak itu adalah bubuk hitam pengusir tikus, di mana bubuk hitam tersebut yang biasanya dijadikan bahan petasan. Akibat kejadian itu, anggota yang menerima paket tersebut mengalami luka serius pas keledakan. Ahmad Lutfi memastikan jika ledakan yang terjadi di asrama polisi Grogol Sukoharja bukanlah aksi teroris. Meskipun, ledakan tersebut telah menimpa Bribka Dirgantara berusia 35 tahun yang merupakan anggota Polresta Surakarta. Ledakan tersebut berasal dari bubuk hitam bahan pembuatan mercon, barang bukti operasi kepolisian. Dikatakan olehnya, olah tempat kejadian perkara sudah dilakukan oleh tim Jimopol di Jawa Tengah. Melalui hasil olah tempat kejadian perkara itu, ditemukan bubuk hitam yang ada di dua kantong plastik dengan ukuran 1 ons. Pihaknya juga menemukan empat kantong plastik kosong dan sisanya residu. Bahan yang diduga sebagai bahan peledak itu datang dari Indramayu yang dipesan pada 22 April 2021 lalu. Saat itu, anggota yang menjadi korban ledakan ini melakukan resia di wilayah kota Surakarta. Namun belum diketahui bagaimana pastinya, barang bukti sitaan itu bisa sampai di grogol yang kemudian meledak. Dijelaskan olehnya, kejadian tersebut merupakan kelalean oleh anggotanya. Sampai saat ini, Bribka Dirgantara masih menjalani perawatan secara intensif di RSUD Dr. Muwardi, Surakarta. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.